Intro Pasukan Israel yang beroperasi di Lebanon Selatan telah menemukan senjata Rusia dalam jumlah besar Senjata tersebut pada akhirnya digunakan kelompok ispuloh untuk melawan militer Sionis Dikutip dari The Wall Street Journal pada selasa 9 November Jumlah senjata Rusia yang ditemukan di Lebanon melebihi perkiraan Tidak jelas bagaimana senjata-senjata itu sampai ke tangan Pasukan Ispuloh Namun Rusia telah memasok senjata ke Syria untuk mendukung Presiden Bashar al-Assad dalam Perang Saudara Seorang komandan Israel mengatakan 60 hingga 70 persen senjata yang ditemukan pada hari-hari pertama operasidara di Lebanon adalah buatan Rusia diantaranya rudal anti-tank Kornet yang diproduksi pada tahun 2020 Israel sendiri telah berusaha mempertahankan hubungan positif dengan Bosco karena kehadiran beliter Rusia di Syria Namun di sisi lain, Rusia berulang kali mengkritik Israel sejak Perang Gaza dimulai termasuk di Dewan Keamanan PBB Terkait temuan senjata Rusia di Lebanon Wakil Menteri Luar Negeri Israel, Saren Haskal mengusulkan agar senjata itu diberikan kepada Ukraina Usulan ini muncul dengan pertimbangan bahwa senjata Rusia tidak dibutuhkan oleh Israel Haskal berpandangan senjata itu akan lebih berguna jika diberikan kepada Ukraina untuk memperkuat kemampuan militer Download Tribune X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia